Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super simple dan pastinya bikin lahap makan. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke langkah pertama siapkan cabai merah, satu buah aja. Kemudian ada daun bawang, satu batang yang udah diiris-iris ya teman-teman. Oh iya untuk pisaunya saya pakai dari stain cookware, pisau yang cakep banget dan super tajam. Lanjut siapkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1,4 sendok teh. Lalu pecahkan telur, disini saya pakai 4 butir. Untuk telur bisa disesuaikan ya teman-teman mau berapa jumlahnya. Lanjut kita kocok lepas. Lalu masukin daun bawang dan juga cabai merah yang udah kita iris-iris tadi ya. Aduk merata. Lanjut panaskan minyak, lalu kita akan goreng telurnya. Untuk wajannya disini saya pakai Cosmopan dari stain cookware. Wajan yang anti lengket dan super keren ya desainnya. Warnanya juga cakep, pinki-pinki gitu. Masak telurnya sampai kecoklatan dan matang. Lalu kita boleh angkat dan tiriskan ya. Lanjut kita akan potong telurnya. Untuk besarnya sesuai dengan selera, disini saya jadikan 4 potong aja. Lalu disini saya menggunakan bumbu rendang instant ya teman-teman. Disini ukuran kecil seperti ini cuma 2000. Teman-teman boleh pakai bumbu rendang merek apa aja atau kalau sempat boleh buat sendiri ya. Oke langsung aja ditumis dalam wajan. Disini saya pakai Cosmopan juga. Ini satu set dengan wajan yang besar tadi ya teman-teman. Ini juga anti lengket wajahnya. Kemudian tambahkan air secukupnya aja. Disini saya pakai 100 ml. Aduk merata. Kemudian masukkan telur. Lalu masak pakai api kecil sampai bumbunya itu meresap ke dalam telurnya ya. Kita boleh balik biar semua telurnya itu terlapisi dengan bumbu ya teman-teman. Oke setelah menyusut kita boleh matikan apinya. Telur bumbu rendang yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini simpel banget tinggal dimakan bareng sama lalapan. Wah sujuara banget deh. Ini untuk sarapan. Cocok banget. Apalagi untuk makan malam. Saat kita males uprek lama-lama di dapur bikin ini aja. Oke sangat mudah banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stain Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stain Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja. Sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper mitociwe yang cahaya 100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah. Jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya kecil-kecil 2 buah. Garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper mitociwe ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar. Langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempe-nya. Tambahkan rawit utuh. Satu genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget. Siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat menikmati